Bukan 80%, bukan 90%, tapi 100%. Sebuah usaha yang besar dan terkenal yang didirikan oleh seorang yang sangat menginspirasi. Terletak di kota yang indah dan ramai, Yogyakarta tepatnya. Sebuah strategi yang sangat hebat karena setelah tahunya, kota ini selalu didatangi oleh ribuan orang baru. Sehingga bukan hal asing bagi orang-orang mengetahuinya. Miserteto dan Bebekuma. Ya, itu namanya. Karena saya memang alumni dari kooperasi mahasiswa ya, saya memilih di dunia wira usaha. Salah satunya ingin mandiri dan membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki beberapa usaha bersama teman-teman di PT. Teto, PT. Buma, dan PT. Putra. Kurang lebih ada sekitar 50 karyawan lebih yang bekerja di tempat kami. Saya berbisnis sejak tahun 2010 ya. Jadi ketika saya 2009 masuk ke WNJ, khususnya di Koma WNJ juga. Saya aktif di Koma WNJ. Saya tertarik di dunia wira usaha dan wira kooperasi. Kenapa? Karena disitu saya melihat kita bisa mandiri, membuka lapangan pekerjaan, ingin juga mapan finansial, dan ingin bermanfaat bagi banyak orang lain. Jadi sejak itulah dari tahun 2010 memilih dunia wira usaha menjadi profesi yang saya impikan. Dulu saya lahir di Sanggau ya, Kalimantan Barat tahun 5 Maret 1992 ya. 5 Maret tahun 1992 ya. Di sana ya, informasi dari orang tua hanya 2 tahun di sana. Habis itu pindah atau kembali ke Jogja ya. Kembali ke Jogja. 5 tahun, umur 5 tahun masuk di TK Abang Beleber ya. Terus SD Dregandua lanjut di SMP Negeri 2 Prabanan. Dan SMK-nya di SMK Muhammadiyah 1 Prabanan Klaten ya. Dan setelah di situ, di jurusan administrasi perkantoran, saya tertarik di jurusan administrasi perkantoran juga. Alhasil memilih UNJ menjadi pilihannya ya. Di sana saya mengambil pendidikan administrasi perkantoran. Di Koperasi Mahasiswa, kita belajar tentang Wira Koperasi dan Wira Usaha. Di sana kita memimpin manajemen beberapa unit bisnis. Ada yang di bidang retail, ada yang di bidang kafetaria, jasa. Nah, di setelah kita belajar bagaimana jiwa Wira Usaha itu kita bangkitkan dan kita praktekkan di kehidupan nyata. Pengalaman di Koperasi Mahasiswa ya. Saya merintis pengalaman ya sejak anggota ya. Dari anggota ya, terus menjadi pengurus, terakhir saya menjadi ketua bidang usaha di Koperasi Mahasiswa ya. Nah, di situ saya banyak belajar yang paling saya berkesan ya, ketika menjadi ketua bidang usaha yaitu memanajemen sebuah unit usaha yang besar ya. Di situ saya punya pengalaman mengelola usaha retail. Saya punya pengalaman mengusaha kafetaria ya, terus jasa, pembiayaan. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga di sana ya, selama tahun 2009 sampai tahun 2012. Dan di situlah sambil kita berorganisasi ya, sambil juga merintis bisnis. Untuk teman-teman yang aktif di Koperasi Mahasiswa, saya pesan biar teman-teman totalitas ya. Totalitas yang saya maksud adalah memberikan ya energinya 100%. Bukan 80%, bukan 90%, tapi 100%. Nah, di situ kalian belajar dengan biar, kalian akan punya relasi yang luas, dan kalian lagi punya modal menjadi wirausa yang tangguh. Sekarang saya di Mr. Teto dan Bebek Buma Cabang Timohau. Ini adalah Mr. Teto cabang yang kedua, dan Bebek Buma cabang keempat ya. Di sini Alhamdulillah tempatnya luas ya, dan ada dua brand yang kita bangun di satu lokasi ini. Produk kami Alhamdulillah sudah tersebar ya, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTT, Sulawesi, Papua. Bahkan ya, tiga bulan terakhir ini kita kirim juga ke Malaysia, Taiwan, Brunei, Darussalam, dan Arab Saudi. Ini kita membuktikan bahwa wirausa itu ketika kita totalitas ya, ketika kita belajar ilmu dengan benar, insya Allah kesuksesan itu menjadi nyata. Fasilitas yang tersedia di sini ada lahan parkir yang luas ya, terus tempat yang luas juga, musyola ya, wifi, gratis. Itu fasilitas yang kami sediakan. Untuk menu andalan di Bebek Buma adalah Bebek Patemon ya. Nah, Bebek Patemon ini adalah salah satu produk unggulan kita ya. Ini nama khas dari Madura, gitu. Kalau untuk Mr. Teto ada sate kelapa, itu memang beda ya dengan sate yang lain karena ada parutan kelapanya. Terima kasih telah menonton! Pesan untuk teman-teman yang aktif di kooperasi mahasiswa, pesan saya adalah teman-teman totalitas belajar di sana, karena di sana kalian akan mendapatkan modal menjadi seorang wirausaha. Modal yang pertama adalah keberanian, courage. C yang pertama adalah courage, keberanian. Di situ teman-teman akan berani bagaimana memulai bisnis, bagaimana menjalankan bisnis, dan mengevaluasi sebuah bisnis. C yang kedua adalah connection, atau koneksi, atau relasi. Di situ teman-teman kalau aktif di kooperasi mahasiswa, teman-teman akan banyak relasinya. Nah, di situlah teman-teman akan memiliki modal atau bekal menjadi seorang wirausaha yang tanggung.